Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh buka suara soal wacana majunya pasangan Anis Baswedan dengan Muhaimin Iskandar alias Caimin di Pilpres 2024 mendatang. Surya Paloh menyebut kemungkinan untuk pasangan itu terbentuk bisa saja, namun sejauh ini belum ada pernyataan resmi. Ia mengatakan untuk menunggu perkembangan 1-2 hari ini. Hal itu ia sampaikan di Nasdem Tower Gondang Dia, Jakarta pada Kamis 31 Agustus 2023 malam. Pernyataan Paloh ini sekaligus merespon keterangan resmi dari Partai Demokrat yang menyebut Partai Nasdem telah memutuskan sepihak dengan memasangkan Anis Baswedan dengan Caimin. Terkait hal itu, Paloh membantah kalau keputusan itu adalah atas inisiatifnya. Sebab Paloh mengaku hanya menganggukan kepala saat ada pembahasan nama tersebut. Sebelumnya, Partai Demokrat menyampaikan kabar terkini terkait dengan kondisi koalisi perubahan yang digagas bersama Partai Nasdem dan PKS dalam mengusung Anis Baswedan sebagai capres. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya mengatakan saat ini Anis Baswedan telah menekan kerjasama baru dengan pihak di luar koalisi perubahan. Adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin. Keduanya dikatakan teku akan dipasangkan dalam Pilpres 2024 mendatang. Meski begitu, Rifki mengatakan kalau kerjasama itu merupakan atas kehendak pribadi dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Rifki juga membenarkan soal adanya wacana duet Anis Caimin dalam Pilpres 2024. Hanya saja Rifki mengklaim kalau Demokrat dipaksa untuk menyetujui perjanjian kerjasama tersebut.